Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya pada video kali ini saya tidak akan membahas materi tapi saya ingin sharing teman-teman tentang tips dan motivasi yang semoga bisa menjadi booster atau penambah semangat teman-teman dalam belajar bahasa asing terutama bahasa inggris oke tips yang pertama bahasa inggris itu teman-teman memang rumit agak sulit dipelajari karena yang pertama ada yang bilang kalau bahasa inggris itu lain ditulis selain diucapkan itu kendalanya yang pertama sebelum masuk ya tips yang tadi kemudian ada yang mengatakan juga aduh saya kurang pede ya masalah apa namanya kepercayaan dirinya kurang takut diketawain sama teman-temannya kalau mengucapkannya salah ada juga yang bilang kalau bahasa inggris itu saya gak tahu artinya jadi kalau saya mau ucapkan aduh saya harus mikir saya harus buka kamus lagi aduh ini bahasa inggrisnya apa ya atau ini artinya apa ya gitu jadi dan lain-lain masih banyak lagi kendala teman-teman nah kalau saya ini tipsnya teman-teman yang pertama jangan buat itu jadi beban gitu karena the more we enjoy the more we feel happy oke kalau teman-teman tidak suka bahasa inggris itu gak apa-apa teman-teman wajar normal ya apalagi kan oh ini bahasa asing saya gak suka gak apa-apa teman-teman teman-teman boleh tidak suka bahasa inggris tapi teman-teman jangan jadikan itu beban karena ketika sudah menjadi beban apa-apa itu sudah berat kalau misalnya ya misalnya contoh saya kan pernah jadi siswa ya pernah juga jadi mahasiswa ketika saya diberi tugas oleh guru atau dosen saya jalannya saja kalau saya teman-teman ya ini tipsnya ini apa cocok-cocokkan it tends to be personal jadi teman-teman bisa cocok kalau cocok Alhamdulillah teman-teman bisa terapkan kalau enggak ya mungkin teman-teman punya cara masing-masing cara sendiri tapi kalau ini saya ingin sharing teman-teman ya jadi apa jangan jadikan beban semua hal yang sudah jadi beban itu pasti berat teman-teman jalani saja dikasih tugas kumpulnya minggu depannya kerjakan sesuai tepat waktu gitu sesuai waktu yang ditentukan oke karena kalau sudah jadi beban ah nanti ah saya mau ini dulu ditunda lagi nah itu yang akan jadi segalanya rumit ya seperti itu teman-teman oke yang kedua tips yang kedua kalau teman-teman misalnya suka dengan bahasa inggris itu coba teman-teman akrabkan diri lagi dalam diri teman-teman itu oh saya sudah suka bahasa inggris nah sekarang waktunya tinggal teman-teman mengakrabkan diri teman-teman dengan bahasa inggris misalnya apa ya dalam kegiatan sehari-hari teman-teman itu ada item bahasa inggris yang teman-teman masukkan misalnya listening ya seperti itu atau reading gitu seperti itu teman-teman jadi buat diri teman-teman itu akrab dengan bahasa inggris sehingga bisa cepat memahami ya seperti itu kemudian yang ketiga teman-teman pilih waktu dan metode belajar teman-teman oke kalau saya sih waktu yang produktif bagi saya yang fresh itu teman-teman itu pada saat subuh setelah sholat subuh gitu itu apa bikin saya itu cepat mengerti kalau saya lagi belajar teman-teman itu saya cepat mengerti ada juga orang yang apa tengah malam jadi dia begadang itu belajar itu apa cocok-cocokan teman-teman ya tergantung dari waktu kapan teman-teman bisa mudah memahami atau menangkap materi seperti itu dan metode belajar metode belajar itu untuk setiap orang itu berbeda-beda tergantung ya kalau saya metodenya itu misalnya saya baca teman-teman ya materi misalnya simple present tense kemudian saya note taking teman-teman atau catat kembali apa yang saya sudah baca dengan membuat bukan lagi catatan-catatan yang padat gitu bukan tapi hanya berupa listing atau berupa list yang mana yang menjadi inti dalam simple present seperti itu jadi cara metode itu seperti cara ya kita dalam belajar jadi waktu dengan metode yang perlu kalian perhatikan kemudian teman-teman yang keempat ya tonton video pembelajaran oke zaman sekarang teman-teman apa sih yang gak pakai internet ya apalagi kalau belajar banyak sekali ada yang berbayar ada yang gratis itu teman-teman pilih saja sendiri sesuai dengan keinginannya teman-teman kemampuan audio dan visual itu teman-teman itu kalau digabungkan itu lebih cepat kita menangkap materi kalau kita audio itu kan mendengar teman-teman ya kalau kita mendengar dan kemudian visual kita bisa melihat nah semuanya itu kan tertuang dalam sebuah video jadi bagaimana pembelajaran itu bisa cepat kita mengerti kalau menurut saya teman-teman ya itu bisa melalui audio visual teman-teman bisa nonton video di internet tentang materi-materi yang teman ingin pahami oke nah yang kelima teman-teman ini yang terakhir kalau segala upaya ikhtiar kita sudah lakukan nah sekarang waktunya kita menyandarkan jidat kita ke lantai bersujud ya dan mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah s.w.t kalau sesuai dengan keyakinan saya ya teman-teman berdoa kepada Allah meminta agar dimukakan pikiran dimudahkan dalam mengerti dengan cepat materi yang dipelajari ya seperti itu teman-teman semoga usaha itu belajar itu adalah ibadah oke dan mendapatkan apayari do ya dari Allah s.w.t karena kita berusaha tanpa berdoa itu gak bisa teman-teman ya harus harus dua ini beriringan kita belajar ya berdoa juga ya usaha ya berdoa ya semua seperti itu teman-teman ya terutama kita dalam menuntut ilmu oke itu pasti akan membutuhkan bantuan dari yang maha kuasa oke saya kira lima hal ini menjadi tips untuk belajar jadi ini sekali lagi teman-teman ya ini tend to be personal jadi sesuai dengan karakter teman-teman cocok-cocokan orang-orang beda cara belajarnya tapi mungkin ada yang saya sampaikan ini cocok dengan cara teman-teman dalam belajar oke saya kira itu dulu untuk video kali ini semoga bisa memberikan manfaat ya teman-teman dalam belajar bahasa inggris semangat teman-teman dalam belajar bahasa inggris oke bahasa inggris itu bukan karena budayanya bukan karena keren-kerenan bukan tapi itu adalah ilmu oke teman-teman itu adalah ilmu yang harus dipelajar ya karena kita ini dari lahir sampai ke liang lahat sampai kita tua itu tidak berhenti belajar oke bahasa inggris juga sama dengan apa bidang studi lain ilmu-ilmu yang lain bisa dipelajari untuk kita gunakan dalam hidupan kita sehari-hari oke ya teman-teman thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati